Karena ini sudah kakak-kakak kasus korupsi Kepala Tata Usahanya di Melabu Jadi pihak Banda C, pos Melabu mendesak dan meminta pihak Penjidik Kepolisian Pura Cita Barat untuk mengusul kasus secara menyeluruh Artinya kasus ini jangan dilihat sepotong-potong Artinya mungkin selama ini yang terlihat adalah bahwa Ini adalah tindakan-tindakan pencembaran nama baik Yang dilakukan oleh Saudara Iswadi Idris Tapi artinya bahwa ini harus diusul secara tuntas Bahwa dasar-dasarnya ada Artinya apa yang dilakukan Saudara Iswadi Ini bukan sekedar bahwa melemparkan saja Tapi ada latar belakang yang mengakibarkan Saudara Iswadi Melakukan tindakan-tindakan yang kemudian diduga melakukan tindakan-tindakan Pencembaran nama baik Bahwa untuk itu juga kami mungkin untuk menjawab yang selanjutnya Artinya biar jelas bahwa Bapak Iswadi Yang saya dampingi telah melakukan dan melaporkan Saudara Kepala Syabandar berserta Kepala KTU-nya kebagian SPKT Pores Aceh Barat Kita tanggal 16 Mei 2014 Terkait pengaduan melaporkan kedua penjabat negara ini Atas apa namanya dugaan pemerasaan Artinya juga awalnya juga memang awal pemerasaan Tapi kemudian hasil pengembangan mungkin diduga ini akan dikenakan pasal titikor Itu pasal 12 tentang penyalanggunaan kekuasaan tidak pidana korupsi Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa ini mengaspresiasi bahwa tidak keberanian Pak Iswadi Bahwa artinya masyarakat yang berani melakukan hal seperti ini perlu kita apresiasikan Artinya perlu kita dukung, kita dorong Agar upaya-upaya seperti Kami melihat ada indikasi-indikasi menggaburkan arah tidak pidana ini Artinya ada usaha-usaha seperti itu Agar kita kawal sama-sama, kita dukung Pak Iswadi Bahwa tidakkan-tidakan yang dilakukan oleh banyak aparatur negara ini mungkin tidak tercium selama ini Artinya dengan apa yang dilakukan Pak Iswadi Menjadi Presiden yang baik Agar pihak-pihak pelaksanaan negara Tidak semenimana dan dengan kekuasaan dan jawabat kenda dan melakukan pungling-puli Artinya ini tidak membutuhkan kemungkinan di belabung ini mungkin banyak korporan-korporan pungli Mungkin selama ini hanya diam saja Jadi dengan apa yang dilakukan Pak Iswadi bisa kita dukung Kita dukung secara muril di Aceh Barat, Aceh dan Indonesia khususnya Kemudian isu yang berkembang juga bahwa dua wartawan dari media nasional dan juga media lokal Itu juga kemungkinan akan masih direncanakan oleh pihak penyidik porus Aceh Barat Dijadikan saksi Artinya saksi terkait pelaporan dilakukan oleh Bapak Kepala Sabandar Jadi kami LBH pos melabung Merasa ini tidak perlu dilakukan oleh kompulisan untuk memanggil para wartawan Karena menurut saya, menurut kami itu tidak relevan Artinya dua wartawan yang meliput dan memberitakan peristiwa itu menjadi Apa namanya, menjadikan Hasil tanya yang meliput itu kan sebenarnya bisa dijadikan Sebagai bukti awal artinya Bukti awal bahwa Perkara ini bisa dijadikan Selain keterangan pelapor Juga ada hasil rekaman itu juga sudah cukup Jadi saya kira keterangan dari dua wartawan itu tidak diperlukan Artinya cukup dua alat bukti tadi sudah cukup untuk bisa diproses secara hukum Artinya juga, ini juga soal independensi wartawan ya, media Artinya kalau dia memberikan keterangan juga nanti bisa saja Tidak ada keseimbangan, artinya salah satu merasa dirugikan Satu lagi juga merasa dirugikan Angkala baiknya kami menyerangkan Tidak perlu memanggil dua orang wartawan ini sebagai saksi Kemudian kami juga Melihat bahwa secara undang-undang pres Selain dijamin sebagai hak Wartawan di jalan menyelih hak azazi manusia Juga wartawan berhak menolak Mempertanggungjawabkan pemerintahan di depan hukum Artinya selain juga ada niat baik dari wartawan Kami mempersilahkan juga Artinya bahwa dua wartawan kalau mau menerisasi silahkan juga Artinya juga mereka punya hak untuk menolak Artinya itu dikembalikan kepada wartawannya Kemudian LBH juga melihat Misalnya ada apa Dari awal kasus ini misalnya soal Ada yang mengatakan SFS tidak cukup bukti Misalnya ini kami punya SMS ini Artinya kasus ini punya SMS Ini juga menjadi bukti awal Atau petunjuk awal bagi kami Untuk melaporkan Tidakkan yang dilakukan oleh Kesabandaran ini Ini ada Ada beberapa hal misalnya Pak Yuri Tanya apa nih Sudah ditransfer ke rekenerasi Artinya ini juga bukti awal Ya mungkin kami harapkan Kepolisian Asia Barat bisa Lebih lanjut mengembangkan Apa namanya Proses pendidikan Selain itu juga kan ada Hasil pembicaraan Rekaman-rekaman Mungkin yang bisa dimintakan oleh Kepolisian kepada Tekomisial atau Permohonan Artinya permohonan ini bisa dilakukan Untuk meminta Rekaman pembicaraan Artinya kami juga melihat Ini kembali kepada Kepolisian Ada kemohonan lebih lanjut Awal petunjuk kami bahwa Ada penyebutan nomor rekening Artinya Siapapun Artinya Nomor rekening adalah Privasi setiap orang memiliki Rekaman-rekaman Jadi ada nomor rekening Mungkin Polisi bisa ngecek ini Ini Rekaman-rekaman benar gak Ini punya hasilin atau tidak Artinya Itu yang menurut kami Bila kena Apa namanya kemarin Asam lambung Mungkin ada Hampir Berapa-berapa hari terakhir ini Akan terus Menampingi Bapak Iswadi Dan mengawal Keberlanjutan Kasus ini Terus Akan mengubahikan Kita akan Duduk bersama di KPH Kemudian akan menyurati Pihak terkait Khususnya KPK Dan di PATK Mungkin ada Dugaan tidak korupsi Ini kan dugaan tidak korupsi Yang Yang tidak wajar Artinya perlu kita Anisiatikan ke WDPDK Untuk diperiksa Nomor rekening ini Lagi Ini bukan sekedar Seperti Diucakan ke Polres Ini ada dugaan Konspirasi Ada dugaan Kepolisnya juga harus terbuka Mungkin Kasus Tidak Tidak Korupsi ini juga Ini bukan sekedar Cukup di korupsi Ini Apa